Sebelum kamu mulai masuk ke dunia online, ada satu teknik yang wajib kamu belajari, namanya adalah copywriting. Tapi sebenarnya copywriting itu apa sih? Apakah copywriting itu sama dengan copywrite ya, atau copywriting sama dengan photocopy, atau copywriting sama dengan copypaste? Akan kita bahas di video clip. Halo, balik lagi ke channel ini. Perkenalkan nama saya Syawandria dari sosialmediamarketer.it, tempat kita belajar seputar pemasaran di media sosial. Jadi seperti topik kita di awal, kita akan belajar tentang copywriting itu sebenarnya apa sih, dan kenapa di zaman sekarang ini copywriting begitu penting ya. Nah, agar teman-teman lebih cepat gambarannya, kita langsung masuk ke slide aja. Jadi copywriting ini sebenarnya apa sih? Nah, copywriting teman-teman, menurut definisi dari Wikipedia, copywriting itu sebenarnya adalah naskah iklan ya. Jadi naskah yang ditulis oleh seorang penulis naskah iklan yang dinamakan copywriter, untuk diseberluaskan guna kepentingan komensial. Jadi copywriting ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru ya, dan sudah sering kita lihat, tidak hanya di media online, tapi di media offline juga. Seperti kalau teman-teman lihat di koran ya, di banner, baliho, lalu iklan televisi, itu mereka juga menggunakan copywriting. Walaupun ya kita memang lebih familiar mungkin ya dengan konten-konten di media sosial ya, lalu landing page, lalu email, itu juga menggunakan copywriting. Jadi bisa dibilang bahwa copywriting ini adalah sebuah skill untuk memengaruhi atau mempersuasi pembaca lewat sebuah tulisan ya. Untuk tujuan apapun ya, entah kamu ingin orang itu berinteraksi dengan konten kamu, entah kamu ingin menaingkan konversi atau penjualan bisnis kamu, apapun itu. Jadi intinya copywriting itu sebenarnya adalah membucuk atau mempersuasi orang lain untuk melakukan tindakan tertentu yang kita mau. Dan kenapa copywriting di zaman sekarang ini begitu penting? Ya ada dua hal yang wajib teman-teman tahu. Yang pertama teman-teman, ketika kamu ingin mempromosikan sesuatu khususnya di media online, bukankah kamu menggunakan gambar dan tulisan? Jadi kita bisa lihat di sini bahwa gambar, visual, desain itu memilih faktor yang sangat penting. Kenapa? Karena ya orang melihat visual kan di media online kan. Lalu yang kedua, tulisan. Jadi tulisan ini adalah salah satu faktor yang tidak kalah penting. Kenapa? Karena cara kita berkomunikasi di media sosial atau lewat media online itu dengan dua kan. Atau cara kita berkomunikasi di dunia ini ya dengan orang lain, itu kan dengan dua cara ya. Entah itu tulisan, ya langsung ngobrol, atau lewat tulisan. Dan tulisan ini ya kita lihat bahwa juga punya pengaruh penting kan. Kalau misalkan teman-teman ingin memasarkan bisnis teman-teman lewat media online. Lalu yang kedua, di media sosial kita nggak hanya bersaing dengan kompetitor aja. Tapi kita juga bersaing dengan orang-orang yang mereka follow. Contoh nih, kalau misalkan saya adalah target sosial teman-teman, di mana saya follow akun Instagram teman-teman, dan otomatis saya nggak follow teman-teman aja. Saya follow kurang lebih 50 sampai 100 orang. Nah, itu artinya setiap harinya saya mungkin melihat 10 sampai 50 konten setiap hari. Nah, coba kamu di sini bayangkan. Gimana caranya kamu bisa mendapatkan perhatian saya, kalau misalkan saya melihat begitu banyaknya konten di media sosial. Nah, salah satu cara untuk kita bisa mendapatkan perhatian mereka adalah kita membuat judul atau headline yang bisa dibuatkan yang menarik. Nah, itu sebabnya kenapa kamu sering melihat banyak konten-konten ya di media online. Nah, ini berusur clickbait gitu kan. Jadi, judulnya fantastis gitu ya, tapi isinya nggak relevan. Ya, kenapa? Karena kita bisa melihat bahwa begitu berharganya atensi di zaman sekarang. Jadi, kita bisa lihat bahwa komperensi ini sangat-sangat penting ya. Lalu, agar kamu lebih dapat gambarnya, ini saya kasih. Itu dikasih tingkat. Kita coba kamu lihat di sini. Di mana ini sama-sama jualan rumah gitu kan. Tapi yang satu ini, ya bandernya seperti ini aja. Rumah ini dijual tanpa perhentara. Lalu yang kedua, beli rumah langsung dapat istri muda. Nah, kalau menurut teman-teman ini lebih menarik yang mana? Lebih menarik banner A atau banner B? Nanti silahkan tulis di kolom komennya. Tapi, setelah saya banyak membagikan hal ini ya, banyak yang setuju bahwa banner B lebih menarik. Kenapa lebih menarik? Karena lebih menarik perhatian kan. Dan itu sesuatu yang baru yang jarang dikonsumsi orang. Jadi, kita bisa lihat bahwa tulisan dan gambar itu punya pengaruh yang sangat-sangat penting ya. Nah, kenapa copywriting ini juga penting? Karena copywriting itu sebenarnya adalah jembatan, teman-teman. Jadi, cara kamu mengomunikasikan bisnis kamu, produk atau jasa kamu di media online dengan calon pembeli, kepada calon pembeli, itu kan ada batasannya. Dan batasan inilah yang kita sebut copywriting. Jadi, copywriting itu bisa dibilang adalah cara kamu mengomunikasikan produk atau jasa kamu. Dan bagaimana cara menulis copywritingnya? Sebuah copywriting itu sebenarnya ada anatominya, teman-teman. Jadi, kalau misalkan teman-teman bingung nih, copywriting itu harus mulai nulis dari mana ya? Nah, teman-teman harus wajib paham di anatomi copywriting ini dulu. Di mana anatomi copywriting ini terdiri dari tiga hal ya. Yang pertama headline. Jadi, headline ini saya analogikan sebagaimana. Headline adalah kepalanya, isi adalah badannya, call to action adalah kakinya. Jadi, kalau kamu perhatikan, ya ini sebuah satuan yang utuh gitu kan dan nggak bisa kita pecah-pecah gitu lah. Sebuah copywriting harus ada judul yang menarik, yang bisa menarik perhatian dalam tiga sampai lima detik pertama. Punya isi yang relevan dengan judulnya, pastikan isinya relevan, teman-teman. Karena kalau nggak ada response, itu yang namanya clickbait ya, dan itu orang nggak suka dengan hal-hal seperti itu ya. Lalu yang ketiga, ada call to action-nya. Ada ajakan pertindaknya. Orang itu harus ngapain setelah mereka melihat copywriting kamu. Apakah mereka harus like dan komen, ataukah mereka harus membagikan konten kamu, ataukah mereka harus klik link tertentu atau membeli sesuatu ya. Lalu muncul pertanyaan nih, setelah kita mengetahui ini, gimana cara menulisnya gitu kan. Nah, terkait cara menulisnya, ini akan saya bahas di video-video yang lain, agar dia terlalu panjang. Tapi intinya adalah, setidaknya kamu di sini pun dapat gambarannya kan, bahwa oh copywriting itu seperti itu. Dan kenapa copywriting ini penting? Lalu anatomi atau bagian-bagian dari copywriting seperti apa ya. Dan itu aja di video kali ini, teman-teman. Pastikan kamu juga subscribe channel ini, dan nyalakan loncengnya, agar kamu nggak tinggalan informasi seputar pemasaran di media. Itu aja dari saya, sampai jumpa di video-video yang lain.